Selamat datang petani vanili Indonesia, nama saya Daniel dan kanal ini adalah untuk membantu petani vanili meningkatkan praktik pertanian yang baik untuk mengurangi terjadinya penyakit di perkembunan vanili dan meningkatkan hasil dan umur tanaman vanili. Sudah lama saya tidak memposting video, sejak awal bulan Oktober saya berada jauh di lokasi terpencil di Indonesia dengan akses internet yang terbatas. Hari ini saya ingin menjelaskan mengapa penyerbukan berlebihan kontraproduktif. Petani sudah selesai melakukan penyerbukan bunga untuk panen tahun 2023 di beberapa daerah, namun daerah lain terutama yang dekat dengan garis katolistiwa berada pada awal musim berbunga. Mayoritas petani vanili masih menyerbuki semua bunga di setiap tangkai. Saya mengerti bahwa membiarkan bunga tidak diserbuki itu sulit karena mungkin terasa seperti kehilangan pendapatan. Namun saya meyakinkan anda bahwa itu adalah kepentingan terbaik anda untuk membatasi jumlah bunga per tangkai. Berikut adalah tiga alasan mengapa anda tidak boleh melakukan penyerbukan berlebihan. Alasan pertama adalah delapan buah vanili panjang memiliki berat yang sama dengan lima belas buah kecil. Apalagi buah vanili panjang lebih berharga daripada yang kecil dan beberapa pembeli mungkin hanya ingin membeli buah vanili panjang. Dibutuhkan lebih banyak waktu dan upaya untuk menyerbuki lima belas bunga per tangkai daripada delapan atau sepuluh. Waktu yang diperoleh dengan membatasi jumlah bunga yang diserbuki dapat digunakan untuk kegiatan penting lainnya atau untuk mengurangi biaya tenaga kerja jika anda salah satu yang beruntung dengan terlalu banyak bunga yang diserbuki. Kesehatan tanaman yang baik adalah alasan utama penyerbukan berlebihan adalah kontraproduktif. Salah satu penyebab tanaman vanili layu dan mati setelah panen pertama atau kedua adalah penyerbukan berlebih. Alasan lainnya adalah memaksa tanaman vanili menjadi produktif sebelum membangun sistem perakaran yang kuat dan sehat. Dan yang lebih buruk adalah menyerbuki berlebih tanaman vanili dengan sistem akar yang lemah. Penyerbukan berlebihan adalah salah satu kemungkinan penyebab busuk akar dan batang. Jumlah buah yang dianjurkan per tanaman adalah 100-120 buah. Ini tentu saja untuk tanaman vanili yang kuat dan sehat dengan sistem akar yang memadai dan kuat. Ingat tanaman vanili yang produktif membutuhkan setidaknya 10 sulur melingkar untuk menediakan nutrisi untuk mendukung buah vanili. Oleh karena itu, jika tanaman produktif yang tidak memiliki 10 sulur melingkar, saya sarankan Anda membatasi jumlah buah lebih banyak dan menambahkan akar tanah sebanyak mungkin. Untuk menambahkan akar tanah, temukan sulur melingkar tanpa akar tanah dan tambahkan mulsa di bawah bagian sulur yang dekat dengan tanah. Potong 2 hingga 4 daun, lalu tambahkan mulsa di atasnya. Teknik ini akan meningkatkan jumlah akar tanah dan nutrisi para tanaman Anda. Jika menurut Anda video ini bermanfaat Anda, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di perkembunan Anda atau di video berikut. Terima kasih.